Warga Tolok Persebaya Bermain di Stadion Sultan Agung Bentrokan supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, dengan kelompok pendukung Persija Jakarta, Dejak Mania, menyisakan beberapa kerusakan di Stadion Sultan Agung, Bantul Kedua kelompok supporter itu terlibat kericuhan dari siang hingga malam hari dan memaksa pertandingan Persija VS Persebaya yang sedianya berlangsung pada Minggu Malam, 3 Juni 2018, urung digelar Tak hanya itu, tim Gajul Ijo kemungkinan besar juga tak bisa bermain di Stadion Markas Persiba Bantul itu Ketua Pampel Asosiasi Kabupaten, ASKAP, PSSI Bantul, Saptopriono, menegaskan pihaknya hingga saat ini masih melakukan evaluasi terlebih dahulu pasca kejadian kemarin Pasalnya, setelah kerusuhan bentrok supporter kemarin, sejumlah perwakilan warga sekitar Stadion juga menyuarakan keluhan kepada Pampel Warga enggan bentrokan serupa kembali terjadi Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga sekitar Stadion menyatakan meminta Pampel dan pengelola Stadion untuk tidak lagi menerima laga-laga yang melibatkan Persebaya di Bantul Warga meminta agar ke depan, jangan lagi ada laga yang melibatkan Persebaya di Bantul Masukan itu kami akomodasi dan kami jadikan catatan penting Kalau laga tim lainnya masih dipertimbangkan, kata Sabtu, Senin, 4 Juni 2018 Tak hanya menimbulkan korban luka, bentrokan itu menyisakan beberapa kerusakan di Stadion Sultan Agung, Bantul Pihak pengelola stadion masih mendata bagian-bagian yang mengalami kerusakan Sudah terinventarisasi sejak pagi tadi Tapi, ini masih dihitung rupiahnya berapa Sepertinya tidak sampai ratusan juta karena hanya beberapa item saja yang usah, ungkap Sabtu